Pembahasan selanjutnya kita akan menjelaskan tentang pembatal-pembatal wudhu Pembatal yang pertama segala sesuatu yang keluar dari kemaluan seseorang Baik itu dari kubul ataupun dari dubur Yang kedua hilangnya akal Baik itu karena tidur ataupun karena mabuk Ataupun karena obat-obatan Ataupun karena yang semisalnya Apakah rasa mengantuk dapat membatalkan wudhu? Jika dia dalam kondisi sadar Jika dia dalam kondisi sadar Maka rasa kantuknya ini tidak membatalkan wudhu Tetapi jika rasa kantuknya mengalahkan kesadarannya Dia seakan-akan tertidur Tidak merasa sama sekali Maka hal ini dapat membatalkan wudhu Makan daging onta Ini juga termasuk pembatal wudhu Murtad juga dapat membatalkan Membatalkan wudhu Bahkan seorang yang murtad ini dapat membatalkan seluruh ibadahnya Sampai dia tawabat kepada Allah SWT Selanjutnya Pembatalkan yang selanjutnya adalah Memegang kemaluan Memegang kemaluan Memegang kemaluan Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala Ini dianjurkan untuk Untuk memperbaharui Memperbaharui wudhunya No